Oke, Assalamualaikum Wr Wb Kali ini kita lanjutkan bahas soal prediksi USBN Matematikanya Ini bagian ketiga Ngebahas soal dari nomor 21 sampai nomor 30 Oke, kita langsung aja mulai dari nomor 21 Adi bermain dengan temannya ke sebuah taman Yang disana terdapat lahan parkir Lahan parkir tersebut menampung mobil beroda 4 Jadi mobilnya roda 4 Mobil, rodanya 4 Roda 4 Oke Terus kemudian ada motor Motornya roda 2 Motor, roda 2 Roda 2 Terus kemudian katanya Mereka menghitung jumlah roda mobil dan sepeda motor yang ada di sana Ternyata jumlah rodanya 448 Di lahan parkir itu terdapat 172 kendaraan Oke, kita gak tau berapa jumlah mobil Kita anggap jumlah mobil itu adalah X Jumlah mobil itu bisa kita anggap sebagai X Oke Jumlah motor Jumlah motor bisa kita anggap sebagai Y Oke Nah, jumlah kendaraan semuanya adalah 172 kendaraan Berarti X kalau ditambah sama Y Jumlahnya adalah 172 X tambah Y 172 Ini persamaan pertama Terus persamaan kedua Kita bisa ambil dari lihat jumlah rodanya Jumlah roda total yang dihitung mereka 448 Satu buah mobil Rodanya ada berapa buah? Ada 4 buah Mobil, rodanya 4 Kalau motor, rodanya ada berapa? Ada 2 Nah, jumlah mobil gak 1 Jumlah mobilnya X Karena jumlah mobilnya X Maka total roda dari mobil adalah 4 dikali sama X Oke Satu mobil rodanya 4 Kalau 2 mobil berarti rodanya 8 Kalau 3 mobil 3 kali 4 Nah, kalau ada X buah mobil Ya, X kali 4 Atau 4X Ditambah Motor rodanya 2 Jumlah motor ada Y Banyaknya Berarti total roda motor 2 kali Y Dan itu totalnya sama dengan 448 Nah, persamaan kedua ini Bisa kita sederhanakan dulu Kalau kita bagi 2 Maka nanti adalah Dapatnya 2X ditambah Y Sama dengan 448 ya bagi 2 224 Oke Ini persamaan kedua Nah, persamaan pertama sama persamaan kedua ini Kita eliminasi Biar kita bisa tahu Berapa nilai X sama nilai Y nya Oke Kita eliminasi di samping ini 2X tambah Y Itu sama dengan 224 Kemudian X tambah Y Itu sama dengan 172 Nah, biar kita bisa Memperoleh berapa nilai X Atau nilai Y nya Ini bisa langsung kita kurang Biar Y nya hilang Y kurang Y jadi habis 2X Kalau dikurangi X Jadi berapa? X Y kurang Y habis 224 kurangnya 172 Maka itu dapatnya adalah 52 Berarti jumlah mobilnya 52 Terus kemudian jumlah motornya yang berapa? Nah, ambil dari sini nih Kan X tambah Y Kan X tambah Y 172 Berarti 52 Karena X nya 52 Kita ganti X nya jadi 52 Tambah Y sama dengan 172 Nah, yang ditanya Y Nah, yang ditanya Y Berarti kalau Y saja 172 Dikurangi sama 52 Hasilnya adalah 120 Oke Nah, yang ditanya Nah, yang ditanya Bukan X sama Y Itu adalah Itu adalah Jadi, nanti baru cek di sini 120 dikali 2000 240 Oke Nah, kalau ditambahkan Jadi berapa jumlah semuanya? 260 tambah 240 Sama dengan 500 Jadi, total pendapatannya adalah 500 Maka jumlahnya adalah B Oke Kita lanjut soal berikutnya Ditanya Ada 4 buah garis Tentukan pasangan garis yang sejajar Nah, kita bahas Garis-garis yang sejajar Sejajar Kalau kita punya 2 garis yang sejajar Maka syarat agar dia sejajar Nilai M1 sama dengan nilai M2 Oke M1 nilainya sama dengan M2 Kenapa itu M? M ini kita sebut sebagai gradient Nah, bagaimana cara menentukan gradient Dari sebuah persamaan garis? Kalau kita punya A X tambah B Y tambah C Sama dengan 0 Maka nilai M-nya itu Dihitung dari persamaan Koefisien Y-nya Yang mana yang koefisien Y Yang B ini koefisien Y Min B Dibagi sama A Min dari koefisien Y Dibagi sama koefisien A Eh, koefisien X Itu yang kita sebut dengan gradient Misalkan yang pertama Yang ini Ini M-nya Sama dengan min dari Berapa koefisien Ini kebalik Bukan Y dibagi sama X Tapi koefisien X A Ini kita apas dulu Gradient itu adalah Koefisien X Jadi, min A Dibagi sama koefisien Y Jadi, B Min A bagi B Jadi, ini min Koefisien X-nya berapa? Min 1 Ini koefisien X Kalau tidak ada angkanya Berarti ada angka 1 di sana Jadi, min X Sama dengan min 1 X Jadi, min dari min 1 Dibagi sama koefisien Y Koefisien Y-nya berapa? 2 Maka jawabannya 1 per 2 Itu gradient yang pertama Yang kedua Gradientnya Min koefisien X Koefisien X-nya berapa? Min 2 Berarti min dari min 2 Dibagi sama koefisien Y Koefisien Y-nya 1 Ini Y doang berarti 1 Y Sama dengan 2 Yang ketiga Nilai M-nya sama dengan Min dari koefisien X-nya 3 Dibagi sama koefisien Y-nya Min 1 Min 3 bagi min 1 3 Dan yang keempat Yang ini M-nya sama dengan Min Koefisien X-nya 4 Dibagi koefisien Y-nya Min 2 Oke Maka dapatnya adalah 2 Nah, yang sejajar Adalah yang nilai M-nya sama Nomor 2 sama nomor 4 Nilai M-nya sama-sama 2 Maka jawabannya adalah C Oke Nomor 23 Sebuah lingkaran Dengan panjang jari-jari 21 cm Kita punya lingkaran Oke Enggak punya lingkaran Pusatnya Jari-jarinya 21 cm Berpusat di titik O Pusatnya di titik O Titik A dan B Berada pada lingkaran Dan besar A, O, B 72 derajat Ini titik A Oke Terus kemudian Ini misalkan titik B Nah, A, O, B Berarti yang ini Sudutnya 72 derajat Katanya Yang ditanya Panjang busur A, B Nah, yang mana yang disebut Panjang busur A, B Panjang busur itu Panjang garis lengkung ini Panjang garis lengkung Dari A ke B Ini kita disebut dengan Panjang busur A, B Oke Nah, cara mencari Panjang busur Busur A, B Itu dihitung dari persamaan Besarnya sudut A, O, B Sudut A, O, B Dibagi sama Sudut lingkaran 360 derajat Lo dikali sama keliling Oke Kelilingnya lingkaran Keliling Lingkaran Besar sudut A, O, B Berapa? 72 Dibagi 360 Dikali Keliling Lingkaran Rumahnya adalah 2 P R Oke Sehingga jadinya 72 Kalau dibagi 360 Bisa sederhanakan Bisa sama-sama Bagi 72 360 Kalau dibagi 72 Nanti dapatnya 5 Jadinya 1 per 5 Dikali 2 kali Nilai P itu berapa? 22 Per 7 R nya berapa? 21 Nah, kita ada yang bisa kita coret 7 sama 21 coret Jadi berapa? Jadi 3 Oke Sama dengan 2 kali 22 44 44 dikali 3 132 Dibagi sama 5 Oke Nah, berapa hasilnya? 132 bagi 5 Coba dibagi dulu Nanti hasilnya Nanti dapatnya Slope Lalu hitung Kalau dihitung Nanti dapatnya 26,4 Kajibannya adalah A Oke Nomor 24 Perhatikan gambar balok Ditanya panjang diagonal ruang SL Ini yang kita sebut dengan Diagonal ruang SL Dari S Tarik hingga ke L Nah, itu namanya diagonal ruang SL Pada balok Diagonal ruang itu Tidak cuma SL Diagonal ruang Ada 4 buah Kalau pada balok Diagonal ruang Diagonal ruang itu Garis dari suatu pojok ruangan Ke pojok ruangan lainnya Dari S ke L Jadi contohnya SL Terus kalau dari Ki Nanti ke N Ki N Terus kalau dari P Ke M Kemudian dari K Ke R Nah, ini kita sebut sebagai Diagonal ruang Oke Nah, pada balok Diagonal ruang itu Dihitung pakai rumus Akar Jadi kalau mau langsung Hitungnya Panjang kuadrat Ditambah Lebar kuadrat Ditambah Tinggi kuadrat Ini rumus Diagonal ruang Oke Jadi kalau Baloknya udah ada Akurannya kayak gini Panjangnya berapa? 36 Ini panjangnya Jadi 36 kuadrat Tambah Lebar kuadrat 12 kuadrat Ditambah 9 kuadrat Oke Nah, coba dihitung Berapa 36 kuadrat Ditambah 12 kuadrat Lalu ditambah Dengan 9 kuadrat 36 dikuadratkan itu Sama dengan 12 9 6 Oke 12 96 Kalau 12 kuadrat 144 Kalau 9 kuadrat 81 Berarti ini hasilnya Sama dengan Akar dari Coba jumlahkan semua 15 21 Oke Nah, di jumlahnya udah ada Akar 15 21 Kalau diakarkan Ini bisa diakarkan 15 21 itu Akar dari 39 Jadi ini Sama dengan 39 Oke Kita lanjut Ke soal berikutnya Nomor 25 Perhatikan gambar berikut Yang ditanya Jika CDE dan BAE Dua segitiga Yang kongruen Nah, apa arti kongruen? Kongruen berarti Ukurannya Sama Sudut-sudutnya sama Panjang sisinya sama Itu namanya kongruen Yang ditanya Pasangan sudutnya Sama besar Nah, kalau kita belajar Sudut Pada dua garis Yang berpotongan Garis pertama Terusnya ada Garis kedua Misalkan Nah, ada beberapa Sudut yang disini Ada hubungan Sudut-sudut yang bisa kita lihat Misalkan Ini kita anggap Sudut A Ini sudut B Yang kiri ini Sudut C Yang ini sudut D Nah, yang pertama Ada namanya Sudut Bertolak belakang Sudut Bertolak belakang Bertolak Belakang Belakang Nah, yang mana aja yang sudut bertolak belakang? A dengan B Dan itu nilainya sama Oke A belakangnya B Dan dia nilainya sama Yang C Sama sama D Oke Ini bertolak belakang Sudut bertolak belakang nilainya sama Kemudian sudut berpelurus berikutnya Sudut berpelurus Berpelurus Nah, kalau sudut berpelurus Nilainya nggak sama Pada sudut berpelurus Jumlahnya 180 Yang mana yang sudut berpelurus? Sudut yang membentuk garis lurus A sama D Misalkan A tambah D Itu nanti nilainya 180 derajat A tambah D A sama D Berpelurus Siapa lagi yang berpelurus? B sama C Atau B sama D Oke Dia nggak sama Kalau berpelurus Nah, kalau ada dua garis Ada dua garis Sejajar dipotong oleh sebuah garis Yang sama Maka di sini ada beberapa sudut juga yang sama Misalkan kalau di atas ini Ini sudutnya A Ini B Terus ini C Yang ini D Terus yang ini Misalkan Ini X Ini Y Jangan X, Y Apalagi A, B, C, D Kalau ini M, N, O, P Misalkan ini M, N Yang ini O Yang ini P Oke Nah, ada sudut-sudut yang di sini yang sama Yang pertama ada namanya sudut berseberangan Sudut yang berseberangan Berseberangan Yang mana yang sudut berseberangan? Misalkan A itu berseberangannya sama N A dengan N Oke Namanya ini sudut luar berseberangan Luar berseberangan Dan itu nilainya sama A sama dengan N Oke Siapa lagi yang luar berseberangan? P sama C Misalkan Atau ada lagi namanya nanti sudut dalam berseberangan B sama M B dengan M Ini disebut sebagai sudut dalam berseberangan Dalam berseberangan Dan itu nilainya juga sama Oke Berseberangan B sama dengan M Terus siapa lagi yang sama? Ada lagi nanti namanya sudut sehadap Sehadap Sudut sehadap juga jumlahnya sama Nilainya sama Yang mana yang sehadap? Yang menghadap arah yang sama Misalkan C C itu menghadap kanan atas Maka sama seperti O C sama dengan O Oke Terus kemudian A itu Samanya sama M Oke Ini kita sebenarnya sudut sehadap Nah di soal ini Di soal yang nomor 25 Ini gambarnya ada yang bertolak belakang Misalkan Kita beri nama dulu Yang ini misalkan sudut Apa ya? Sudut A kecil Yang ini sudut B kecil Yang ini sudut C Yang ini sudut D Terus yang ini sudut E misalkan Terus ini sudut F kecil Nah sekarang kita lihat Sudut DEC DEC berarti sudutnya adalah sudut A Sudut BEA BEA berarti sudut B Nah antara sudut A sama sudut B yang ada di sini Yang A ini nih Ini sama ini Sama kan nilainya? Sama Mereka bertolak belakang Berarti ini benar Karena hubungannya adalah Bertolak belakang Bertolak belakang Maka jawabannya yang mana? Ya A jawabannya Oke Terus yang sama lagi Lagi kalau di sini yang mana? Yang E Itu sama sama yang D E sama D Kenapa hubungannya? Dalam berseberangan Oke C sama-sama F sama-sama dalam berseberangan Oke Jadi jawabannya adalah A Nomor 26 Segitiga Kalau kita punya sebuah segitiga Apa hubungan sudut dalam sebuah segitiga? Kalau ini segitiganya ABC Berarti nanti berlaku Sudut A Tambah sudut B Tambah sudut C Nilainya sama dengan 180 derajat Oke A tambah B tambah C Sama dengan 180 derajat Nah sudut A Sudut A nilainya berapa? 2X tambah 4 Terus B nya berapa? 8X tambah 1 Terus C nya 4X Tambah 7 Sama dengan 180 derajat Nah kita jumlahkan yang X Nah kita jumlahkan yang X sama yang X 2X Tambah 8X Tambah 4X Maka itu sama dengan 14X Tambah 4 Tambah 1 Tambah 7 Berapa? 4 tambah 1 5 tambah 7 12 Sama dengan 180 Nah 12 nya pindahkan ke sebelah 14X Sama dengan 180 Jadi kurang 12 168 Berarti kalau X saja Sama dengan 168 dibagi sama 14 Nah berapa 168 bagi 14? Silahkan bagi dulu Yang di depannya adalah Berapa? 12 Oke Nah yang ditanya apa? Besar sudut A katanya Berapa nilai sudut A? Besar sudut BAC BAC itu berarti sudut A yang ditanya Ini tengah-tengah yang diambil Sudut A Sudut A di sana berapa? 2X tambah 4 Nah X nya kita sudah dapat X nya nilai 12 Berarti 2 kali 12 Ditambahin 4 2 kali 12 24 Ditambah 4 Itu sama dengan 28 Maka jumlahnya adalah B Oke Kita lanjut Soal berikutnya 27 Sebuah taman berbentuk Persegi panjang Diagonalnya 4X tambah 10 Kita punya persegi panjang Nggak punya persegi panjangnya Diagonalnya 4X tambah 10 Diagonal pertama Nggak punya persegi panjangnya adalah 4X tambah 10 Kemudian diagonal berikutnya 6X kurang 2 Berarti diagonal berikutnya yang ini Nah yang hijau ini 6X kurang 2 Nah ditanya Panjang diagonal taman sebenarnya adalah berapa? Karena ini persegi panjang Diagonal 1 sama diagonal 2 Itu panjangnya Sama Nggak berbeda Jadi diagonal 1 Sama aja dengan diagonal 2 Diagonal 1 nya 6X kurang 2 Sama aja dengan panjang diagonal 2 4X tambah 10 Oke 4X nya pindah ke sebelah Min 2 nya pindah ke sebelah Oke 6X 4X pindah ke sebelah Jadi kurang 4X Sama dengan Min 2 pindah ke sebelah Jadi 2 Tambah 10 6X kurang 4X 2X Sama dengan 2 tambah 10 12 Berarti X nya bernilai berapa? 6 Nah yang ditanya bukan X nya Yang ditanya adalah panjang diagonalnya Diagonal Ambil aja diagonal yang pertama Misalkan 6X Dikurang 2 Berapa nilai X nya? 6 Berarti 6 kali 6 Dikurangi 2 6 kali 6 36 Kurangi 2 Maka sini adalah 34 Jadi jawabannya adalah C Oke Kita lanjutkan Nomor 28 Di sebuah taman berbentuk persegi panjang Ukurannya 20 meter Dan lebar 16 meter Kita punya taman Bentuknya persegi panjang Panjangnya katanya 20 Berarti yang ini 20 meter Lebarnya sama dengan 16 meter Terus katanya ya Di dalam Di tengah taman Terdapat kolam berbentuk lingkaran Dengan diameter 14 meter Ini kolamnya Nah ini kolamnya berbentuk lingkaran Diameternya katanya Diameternya berarti garis tengahnya ya Diameternya 14 meter Yang ditanya Berapa luas taman di luar kolam? Nah di luar kolam ini ada taman Nah berapa luas tamannya katanya? Berarti ini tanya lah luas yang diarsir ini Nah luas diarsir ini Ada di dalam segi 4 Tapi berada di luar lingkaran Nah bagaimana cara ngitungnya? Luas arsir Itu sama aja dengan Luas total persegi panjang Persegi panjang Dikurangi sama Luas lingkaran Oke Apa rumus luas persegi panjang? Panjang kali lebar Apa rumus luas lingkaran? P R Kuadrat Yang diketahui disini Bukan jari-jari Tapi diameter Diameternya 14 Kalau diameternya 14 Berarti jajarinya berapa? Jajarinya adalah 7 setengah dari diameter Nah panjangnya berapa Pak? 20 Kali 16 Kurang Pi berapa nilainya? 22 per 7 Dikali R kuadrat R nya berapa? 7 Berarti kalau dikeluarkan jadi 49 2 ke 16 320 Nah 7 sama 49 bisa kita cari dulu 49 dibagi 7 Hasilnya adalah 7 Berarti 22 kali 7 154 Nah berapa? 320 kurangi 164 154 166 Maka jawabannya adalah yang A 166 Oke lanjut Soal nomor berikutnya 29 Dikuti limas persegi dengan keliling alas 96 cm Dan tinggi 9 cm Volume limas tersebut adalah Kita punya limas Limasnya Alasnya persegi Berarti limasnya adalah limas Segi 4 Oke Ini kita gambar dulu limasnya Ini alas limasnya Ini puncak limasnya Oke Nah itu limasnya Ini limas segi 4 Puncaknya anggap T Terus alasnya A B C D Katanya Keliling alas 96 Alasnya berbentuk persegi Berarti kalau ini panjangnya S Ini panjangnya juga S Nah keliling alas Keliling alas Katanya sama dengan 96 Nah apa rumus keliling persegi? 4S 96 Jadi kalau S saja 96 Dibagi sama 4 Hasilnya adalah 24 Berarti S nya adalah 24 Oke Tinggi limas Yang mana yang tinggi limas? Tinggi itu yang dari atas sampai bawah Ini kita sebut dengan tinggi limas Tinggi nilainya sama dengan 20 Eh sorry 9 cm Ditanya volume Volume Rumusnya adalah volume limas Sepertiga kali Luas alas Dikali sama tinggi Oke Karena alasnya persegi Apa rumus luas persegi? S kuadrat Dikali sama T Jadinya sama dengan Sepertiga S kuadrat 24 kali 24 24 kuadrat Dikali sama Tinggi Tingginya berapa? 9 Nah 3 sama 9 ini bisa kita coret Jadi 3 24 kuadrat Dikali 3 Nah berapa nilai 24 dikuadratkan? 24 kali 24 sama dengan 576 Kita kali 3 Maka dapatnya sama dengan 1728 Oke Oke Jawabannya adalah B Lanjut Nomor 30 Perhatikan gambar berikut Ada segitiga A B C Terus ada titik D Di antara A sama B Ditanya panjang A C nya berapa? Nah ini kita menghitungnya Pakai sifat Kekongruenan Segitiga Oke Eh sorry Bukan kongruenan Kesebangunan Segitiga Segitiga yang sebangun Ini Segitiga yang besarnya adalah Segitiga A B C Ini Ada lupa Disini dikasih tau Sudut C nya adalah 90 derajat Oke Sudut C 90 derajat Sudut C sama dengan 90 derajat Kurang yang diketahui disini Nah kalau sudutnya 90 derajat Dan gambarnya kita ubah Ini kita buat jadi gambar Kayak gini Kita tegakkan Segitiganya Ini titik A Ini titik B Nah ini titik C Panjang AB Itu adalah 9 tambah 16 9 sama 16 Panjang AB Jadi berapa? 25 Oke Ini sudut A nya Yang ditanya yang mana? Panjang AC Ditanya berapa? Nah segitiga ini Sebangun sama Segitiga yang lebih kecil Mana yang segitiga yang lebih kecil? Segitiga ADC Coba lihat segitiga ADC Ini D Ini A Ini C Ini 9 Oke Ini sudutnya siku-siku Di C nya Ini sudut-siku-siku nya dimana? Di B Kemudian ini sudut A Sama dengan sudut A yang disini Nah sekarang coba Syarat dia sebangun Sebangun itu Kalau segitiga Disebut sebangun Kalau segitiganya punya sudut-sudut yang sama Oke Dia sama-sama punya sudut siku-siku Kalau di sini C Siku-siku nya Kalau di segitiga yang kecil Siku-siku nya ada di D Terus Ini ada sudut A Ini juga ada sudut A yang sama besarnya Oke Karena Sudut C nya sama Ada siku-siku nya Sudut A nya sama Berarti sudut B disini Sama-sama sudut C yang disana Oke Nah Dalam Dalam kesebangunan Kita tinggal membandingkan Sisi-sisi yang Sama posisi nya Sisi-sisi yang bersesuaian Kalau dibandingkan nilai nya sama besar Nah disini Sisi yang disamping A Itu adalah Kalau di segitiga yang besar Ini Sisi yang disamping A nya siapa? Sisi AC Oke AC Banding Kalau disini Sisi yang disamping A nya adalah Sisi Kalau di yang kecil Sisi disamping A nya adalah AD Oke AD 9 Sama dengan Nah di yang besar Sisi miring nya berapa? 25 AB Sisi miring nya Terus Di yang kecil Sisi miring nya adalah AC Oke Jadi ini kita membandingkan Alas Alas Banding alas Kalau ini kita bandingkan adalah Sisi miring Banding sisi miring Nah Kita mau nyari AC Sekarang tinggal masukkan angkanya AC per AD Berapa panjang AD? 9 Sama dengan AB Berapa panjang AB? 25 Dibagi AC Mau kita cari Kali silang AC kali AC AC kali ke sana 9 kali ke sana Maka jadinya AC kuadrat Sama dengan 9 kali 25 225 Berarti AC saja AC itu sama dengan Akar 225 Berapa akar 225? 15 Maka panjang AC Adalah 15 cm Jawabannya adalah C Oke Kita cukupkan Jangan lupa Lihat video berikutnya Yang keempat Untuk soal Nomor 31 Sampai 40 Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih